ke langkah pertama dari pragnananda yang pegang putih bermain dengan pion d4, pion d5, pion c4, queens gambit gambit ditolak dengan pion e6 dan kuda f3 lanjut pragnananda disini akhirnya magnus mentransposisi ke bentuk gambit diterima kawan pion d pukul pion c4 dan dibalas dengan pion e3, pion a6 langkah berikutnya pion b5 mungkin disini gajah ambil pion c4 kuda f6 melakukan rokade di langkah ke enamnya magnus tidak melanjutkan dengan pion b5 dia melanjutkan dengan pion c5 memberikan serangan di peta pusat jika tantangan diterima biasanya akan terjadi permainan endgame yang lebih cepat kawan disini tapi permainan seperti ini masih banyak dimainkan oleh pemain tempo dahulu seperti anan, kremnik, ataupun bahkan kasparov pada posisi ini putih atau pragn tidak melanjutkan pertukaran pion ini dan tidak ingin bermain endgame dengan kalsen lebih cepat seperti diketahui kalsen ini sangat kuat dalam permainan endgame dia mencoba dengan pion b3 terlebih dahulu persiapan gajah b2 atau gajah a3 bisa dipilih oleh putih nanti kawan kalsen melanjutkan dengan pion b6 tidak melanjutkan dengan variasi pion b5 simple gajah akan ditarik mundur dan nanti putih akan menyerang dengan pion a4 ada game seperti ini juga tapi kalsen kayaknya tidak suka dengan variasi ini dia hanya bermain dengan pion b6 berencana menempatkan gajah disini nanti kawan dan dibalas dengan langkah gajah ke a3 selanjutnya kuda b berkembang ke d7 sekarang pion d5 oleh pragnan anda menantang pion e diterima dipukul balik oleh gajah berharap dipukul balik oleh kuda kawan karena masih bisa dipukul balik oleh menteri menyerang peteng peteng mungkin akan naik atau bergeser tapi dengan variasi ini akan memberikan tempo bagi putih kawan putih nanti akan menempatkan gajahnya kembali di peta b2 memberikan pressure di diagonal gelap panjang ini dan kalian akan mempunyai tekanan disini tentu saja jika kuda kalian ke peta f6 untuk mengantisipasi ancaman gajah ini maka akan terjadi permainan endgame yang cepat disini nanti kawan dan tentu saja ini akan memberikan keuntungan bagi putih putih akan semakin cepat untuk mengaktifkan para perwira-perwira atau pada posisi seperti tadi kawan saat gajah ini sudah ditempatkan di peta b2 memberikan pressure di diagonal gelap ini kalian juga mempunyai masalah dengan pengembangan gajah gelap kalian jika kalian melanjutkan pengembangan tentu pion G akan tewas oleh gajah putih ini jadi saat terjadi pertukaran pion pusat hitam atau kalsen tidak pukul balik dia melanjutkan dengan langkah peteng digeser ke B8 menghindari ancaman gajah selanjutnya gajah B2 lanjut prak karena diagonal ini sudah tidak efektif lagi dia menempatkan atau mencari diagonal yang lebih efektif gajah E7 persiapan rokade kuda C3 kalsen rokade dan selanjutnya menteri ke peta C2 oleh prak nananda persiapan kawan menggeser beteng F ke E1 ke D1 atau nanti meluarkan beteng A terlebih dahulu ke C1 ke atau ke peta D1 nanti bisa dipilih oleh putih disini barulah pion B5 oleh kalsen persiapan untuk mendorong pion ini kembali mengancam kuda nanti bisa mendapatkan gajah dan prak nananda mengantisipasi dengan menggeser beteng F ke D1 memang kawan pada posisi seperti ini kita seringkali bingung apakah ingin menggeser beteng A atau beteng menteri atau beteng raja ke pusat merupakan pilihan yang terkadang sulit kita harus memperhatikan apakah beteng di lajur atau di sayap menteri ini penting untuk tetap tinggal disini untuk menjaga area sayap menteri atau mendahulukan beteng raja untuk bergeser ke pusat terkadang sangat sulit untuk menentukan selamat menikmati